Hai selamat datang di kabinet fansline Indonesia dar der dor dor kalau udah ada popon sama oke udah pasti dar der dor nama baru-baru berdua-dua api ya udah ya betul ya hahaha jadi program ini adalah program yang sebenarnya diminta oleh mama mama yang waktu bintang tamu di stand-up bola bilang Pak kita buat program namanya mabuk bola betul dibuatkanlah program ini mamatnya lepas tanggung jawab bebannya diberikan ke kita bertiga hahaha udah acara belum mulai udah ditengok itu kalau kalau ini yang nonton di bawah lima ribu programnya bungkus itu gara-gara mamat bebannya di kita lagi kan kemarin mamat juga main ke Cing Abdel di minta program juga di Cing Abdel Mamat maa akan gitu-gitu ya emang mental minta-mintanya kuatnya orang satu tapi dia ngerasa kalau dia itu adalah orang dengan dengan keahlian bola tinggi pengetahuan juga pengetahuan tinggi analisanya tinggi tapi di sini mamat kita akan bongkar kami bongkar nanti kita bahaslah pokoknya tapi kita kita kenal dulu nih bersama rekan saya malam ini ada ada Bang Afif Bang Afif ini ceritanya kalau kita panditnya gua puat Oh baru ganti username jadi pakai Bang hahaha emang kenapa tuh biar pengen banget dipanggil Bang ya hahaha itu kan bangku aku jadi disingat jadi bangku Oh iya lalu Bang Afif jadi bang di sebelah kita ada bung popon sing hahaha gue spesial gue nyukur biar mirip Bung Binder tapi kok kayaknya agak lebih gelap ya nggak lebih kayak bagus netral deh kayaknya udah gue lihat kayaknya gue itu udah sebut dibungin Tapi ini kayaknya gini kalau misalkan bung Binder lagi jarang ngajem kayaknya aja jangan jatuhnya begini ya udah bunder Saya sendiri adalah Oky Laksana 수�akai-saudah emang kelihatan aura-aura Youtuber ya tapi kita banget jelasin ini program ini itu ada beberapa segmen, segmen yang pertama itu ada fact check itu adalah fakta tentang komika-komika yang sudah perform disini nanti kita buka faktanya selanjutnya itu nanti kita akan mengomentari penampilan dari komika ketika talk show terus kita komentarin CEO ini taruhan nyawa sih dan komentarin penampilan aku sendiri ini kenapa harus ada akunya sih nah untuk yang ngomentarin lu sendiri gak usah kita disuruh lihat komen aja tapi gitu yang lebih seru nanti setiap kamis ya setiap kamis kita akan KPI ini akan diisi komika-komika yang mengomentari itu kalau tembus 5000 lo main tiap kamis tiap kamis aja yuk yuk 4 ribu lagi yuk ada segmen terakhir segmen terakhir itu nanti kita bakal bacain komentar-komentar dari teman-teman yang sudah komentar di youtube-nya nah malam ini sebelum kita mulai kita mau nyapa-nyapa penonton dulu nih kenapa Afib Suriono oh Panji oh Panji Panji nanti kayaknya akan ada Marcel ya maksudnya ada Marcel Marcel Widianto dia jadi Nessa kalau ada Marcel Marcel jadi Nessa ya jadi Nessa kita emang butuh rating nanti Marcel pakaiannya segini nih begitu terus sampai pulang ke periuk berarti nanti ada istilah Udel Marcel yang bilang DPI bungkus tolong ya untuk yang kayak gini lebih banyak dong komen seperti ini kalau bisa pakai hashtag sampai di twitter juga nih gak nih gue serius nih sebentar nih gue ngeposting tentang acara ini kan acara KPI gue posting di instagram langsung ada komen dari Panji Suriono 7 sukses ya acaranya jangan gusur DPI paniknya beneran gue tidak bohongan kita gak ada niatan bagian kan beda jam nih betul beda hari beda enggak kalau hari sama soalnya DPI juga ntar malam live tapi jam 8 kenapa kita dibuat jam 7 supaya nanti penonton DPI lebih banyak jadi kita ngumpulin dulu kumpulin buat jam 8 nanti jadi penonton yang ini kan gak keluar tinggal lanjut gitu atau udah bosen nonton ini jadi gak mau nonton lagi betul abis mending kuliah aja kuliah baca-baca buku bro gak bisa bro halo ponorogo kalau nonton jangan pakai reo ya gak setiap daerah pasti pakai tradisi kalau nonton sambil nonton halo Angga Rija dari Lampung Badak Lampung MC gajinya lancar gak ya nanti kejahat 3000 dulu baru kita masuk segmen 1 berarti besok 3.000 nanti kita baru masuk segmen 1 setengah 9 bro udah sisa 5 menit lagi itu tinggal nah ini sudah lumayan juga nih yang nonton untuk program baru ya betul udah luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa nah kita mulai saja segmen yang pertama segmen yang pertama ini adalah fat check kita cek dulu ini adalah fakta tentang Mamat Alkathiri ketika perform di stand up bola silat fitnah bertebaran dimana-mana kopi apa Bang Valen kopi apa iya kopi Bang Fu yang suruh turunin foto dia sekarang aku gak takut bermasalah sama Bang Fu dia kalau bermasalah kan cari-cari rumah orang carilah rumahku ke vaksana fitnah bertebaran dimana-mana fitnah bertebaran kemana-mana jadi menganggap orang-orang yang ngejudge dia pemabuk itu fitnah kata jika betul padahal itu udah jadi bukti dia minta acara mabuk bola acaranya jalan dianya mabuk gak ada nih dia disini banget dia yang minta mamat juga sampai sekarang kita kan ajak ya ayo mah episode perdana nah gitu kan belum dibalas sampai sekarang emang belum sadar dia emang kalau orang mabuk kan suka lupa barang dimane hp dimane gak tau deh dia dimane aja gak tau deh nah tapi ini kan kita harus ngomongin fakta betul mamat bilang itu adalah fitnah mamat aku tidak suka berbohong orang kan kau waktu tapping itu sama aku ada bang popon juga ada kan ada bang popon eh ada bang binder ada bang popon sing ada popon sing juga kan memang kita hari itu sebelum tapping kan memang minum dulu mamat bahkan kau udah dari sore minumnya sampai sini kau bilang sama bang valen bang aku udah minum dari sore kok kurang ini dikasih lah sama bang valen kopi tapi alkoholnya 70% alkohol buat luka ya alkohol buat luka ya emang itu bukan kopi lu gak usah ngibul-ngibul Vietnam mana ada kopi botolnya gepeng warna hijau lu gak usah ngarang-ngarang loh tapi awal munculnya keren dia assalamualaikumnya tuh fasih banget assalamualaikum warahmatullahi itu dia kalau misalkan orangnya emang bandel nutupinnya pake kedok agama jago kamuflansinya emang tapi maksud lu berarti orang-orang yang jauh iya gak ada bro 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 live oke 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 aku tau kalian sering dikejar kejar orang bro jangan bawa aku tolong jangan bawa aku gila kalian ya soalnya tadi arahnya kesana kan iya tapi aku udah pamit memang sama mamaku sebelum kesini aku udah bilang bu okey mau okey mau live sama api sama popo oh yang sering dikejar orang itu iya bu kalau ada salah-salah oke minta maaf iya 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 segitunya ya gila kalian makanya hati-hati bro jangan aneh-aneh iya 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 nah selanjutnya itu kan udah terungkap ya bahwasannya itu bukan fitnah bukan fitnah itu adalah kenyataannya seperti itu iya dan dia ngomongin semua orang kalau dia di fitnah berarti dia yang fitnah benar tau tukang fitnah sebenarnya mamat ini fakta untuk kalian semua mamat lah yang memfitnah kalian berarti dia udah satu nih ya dia udah pemabuk tukang fitnah baru udah dua nih dosanya yang kita tahu anggar masih banyak dan kemarin dia bilang bang Fuad kalau marah-marah mau suka nyari-nyariin rumah benar-benar ayo silahkan datang ke fakta ngapain jauh-jauh ke fakta orang habis tapping kau langsung minta maaf sampai bang Fuad kemarin habis tapping kau langsung bang Fuad itu semua demi konten bang Fuad eh Sunda lah kau eh bagian kalau ke fakta jauh sih nyuruh bang Fuad ke fakta maksud gue itu dosanya nambah lagi dosa pun bang Fuad kan udah tahu kita dia orang tua ya maksudnya umurnya udah banyak dia nyuruh Fuad ke bang Fuad ke fakta dan berarti kan PR lagi kan sementara dianya aja ada disini bohong lagi itu lah makanya dosa lagi dari ke fakta orang dia aja di Jakarta terus kita bisa kasih tau mat alamat rumah lo sama bang Fuad yang di Jakarta tapi sebenarnya di TPN itu dia juga ada ngomongin yang lain ngomongin Marcel tidak tahu kot Justin popon tidak tahu kot Justin dia sendiri ya kita lihat videonya dulu ya tapi saya nonton popon, afif, marcel semuanya hina-hina kot Justin tidak ada respect-respectnya saya respect bro tapi saya nonton popon, afif, marcel semuanya hina-hina kot Justin tidak ada respect-respectnya saya respect bro tapi mamat kau dimana respect sama kot Justin dia bilang disitu di stand upnya dia bilang saya ke Jogja bukan untuk kuliah saya kuliah untuk dilirik kot Justin katanya seperti itu kok tamat kuliahmu harusnya kalau demi kot Justin kau jangan tamat kuliahnya itu terbukti bahwasannya aku sebenarnya juga benci sama kot Justin tapi itu ini kalau dalam stand up teknik meninggikan dulu baru di jatuh itu jadi tetap hitungannya jatuhnya bohong lagi bohong lagi karena kalau udah ngomong respect ke orang di orang yang mau di roasting itu lu mau dicelak-celak Justin bohong batu di nambah nih pemabuk, tukang fitnah, pembohong udah tiga dosa aja deh ini lagi dia ngebebanin ke kita-kita ini kalau seandainya ini penontonnya tidak sampai 5 ribu pasti nanti dia ngomong aku belum datang acaranya udah bungkus itulah memang mat masalah oh tapi sudah 2 ribu juga nih seribu lagi temen gue nih baru emang nih temen gue semua 2 ribu orang nambah tapi lu 2 ribu ini gak usah pada minta fallback pusing gue nanti bang tapi jujur bang kau gak kenal kot Justin bang? gue gak kenal lah mana gue tau tapi gue tau yang main buca kan gue sempet bilang tuh gue tau yang bang Jailani iya bang Jailani Socrates Matulesi gue tau gue sempet tau tuh main-main buca awal-awal tuh tapi gak tau kalau ternyata pelatihnya kos Justin oh seperti itu tapi kan tau dia sendiri bang fitnah dia lagi dibilangnya lagi kau kayak gitu kan padahal kau tau futsalnya tau tapi tidak tau kalau pelatih kos Justin iya kayak begitu apalagi gue kan kalau gue kan bahkan gue sampai beli merchandise sampai beli jersi dari Mills untuk untuk menghargai kos Justin biar dia ada ada value-nya gitu kan dia kan berenang ambasador Mills gitu kan gue belinya Mills ya iya jadi gue ngambil baju itu biar kayaknya pengaruh nih gitu kita pake kos Justin dan gue baru gue suka Barcelona Mat gara-gara kos Justin karena? karena wah pendapatnya selalu bagus iya iya lah orang tadi pagi aja kok baru ribut sama kos Justin gue baru dipolo sama kos Justin terus langsung gue hati-hati tweet gue kan gue takut dikatain gue lahir dari pantat tapi aneh tuh Mamet bilang kuliah ke Jogja cuma buat dilirik kos Justin tapi kuliahnya selesai kuliahnya dokter gigi lagi nah sekarang sih mungkinan lu ada dilirik kos Justin kalau kos Justin sakit gigi mat ya mat mungkin kalau kos Justin sakit gigi lu bisa dilirik kalau kos Justin katanya 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 katanya